Halo semua, balik lagi dengan aku Rizky. Setelah kurang lebih 1 bulan pemakaian MIUI 14.0.1 versi Indonesia di Redmi Note 11, aku nemuin bug yang cukup mengganggu di HPku guys. Dan di video kali ini, aku mau bagikan 4 bug tersebut yang ada di MIUI 14 Redmi Note 11. Mungkin dari teman-teman ada yang lagi mendang-mending mau update ke MIUI 14 atau tidak. Dan video ini bisa jadi pertimbangan buat kalian guys. Oke, kita langsung aja masuk ke bug yang pertama, yaitu layarnya suka gedap-gedip saat di cahaya yang redup. Jadi guys, saat aku berada di tempat yang gelap dan kecerahan layar saya, aku atur ke bagian paling redup. Layarnya itu terasa jadi gedap-gedip guys, tapi bukan gedip-gedip yang parah banget ya guys. Di sini cuma gedip-gedip halus aja. Cuman kalau teman-teman notice hal ini sih sangat mengganggu banget ya, terutama saat aku ingin nonton di malam hari. Biasanya bug gedip-gedip ini muncul saat aku pakai HP di tengah malam guys. Nah, sebelum lanjut, buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seputar tips sirik Android, bisa di subscribe dulu channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut ke bug yang kedua, yaitu mode dengar di layar mati. Nah, setelah saya update ke MIUI 14 di Redmi Note 11, aku jadi nggak bisa naikin dan turunin volume saat berada di mode dengar layar mati. Dan ini sangat parah banget sih guys. Oke, biasanya tuh aku pakai fitur dengar layar mati ini saat aku ingin dengerin YouTube di headset sambil jogging atau sambil sepedaan guys. Dan biasanya aku suka naikin atau turunin volume ya tanpa membuka layarnya terlebih dahulu. Jadi aku langsung aja pencet tombol volume up atau volume down untuk mengatur volumenya. Tapi setelah aku update ke MIUI 14, kita sudah tidak bisa lagi naikin ataupun turunin volume saat berada di mode layar mati guys. Jadi mau nggak mau kita harus hidupin layarnya terlebih dahulu baru kita bisa mengatur volumenya. Dan disini aku nggak tahu pasti ya apakah ini termasuk ke dalam bug atau memang Xiaomi mengatur seperti ini guys. Buat teman-teman yang tahu bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, berikutnya yaitu bug saat bermain game Mobile Legends. Dan semenjak aku update ke MIUI 14, saat aku pakai main Mobile Legends jadi suka nge-lag-nge-lag guys jaringannya. Padahal jaringan yang aku pakai itu bagus dan indikator sinyalnya juga hijau dan penuh terus. Namun sering banget terjadi nge-lag-nge-lag ya seperti kehilangan sinyal. Apakah kalian juga ngerasain hal yang sama saat bermain game? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar guys. Bug berikutnya berada di Control Center. Nah, setelah kita update ke MIUI 14, untuk Control Center-nya dia berwarna abu-abu dan tidak bisa kita akalin lagi ya guys. Dengan menggunakan tema ataupun aplikasi set edit. Nah, sebelumnya itu kita masih bisa mengubah Control Center-nya menjadi transparan ya guys. Dengan menggunakan tema ataupun aplikasi set edit. Namun setelah aku update ke MIUI 14 di Redmi Note 11, untuk Control Center-nya itu sudah tidak bisa diakalin lagi agar transparan dengan menggunakan tema ataupun menggunakan set edit guys. Jadi, ya mau nggak mau kita harus menerima Control Center-nya itu berwarna abu-abu. Oh ya, disini aku pakai Redmi Note 11 dengan varian 4128 ya guys. Oke, dan itu tadi 4 bug yang aku temukan dan aku rasakan di MIUI 14 Redmi Note 11. Nah, apakah teman-teman juga merasakan hal yang sama? Atau mungkin ada bug lain yang belum kita sebutkan? Teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, dan like video ini kalau kamu suka, dislike aja kalau udah suka. Aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.